Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan bandeng yang enak banget seger tenan apalagi di maem tuh pas lagi siang-siang aduh enak banget seger tenan ya pokoknya disini aku siapkan ikan sebanyak 1 ekor ini beratnya kurang lebih hampir 1 kilo, gede banget ya kemudian ikannya kita bersihkan dan kita potong-potong ini ikannya masih seger banget jadi bebas dari bau amis nah ini ikannya sudah dibersihkan kita sisihkan dulu dan kita akan siapkan bahan-bahan berikutnya, siapkan panci kemudian isi air sebanyak 1 liter setelah ini tambahkan bumbu ada cabai merah cabai rawit ya, kurang lebih 20 kemudian 1 batang serai yang sudah dikeprek-keprek kemudian garam dan penyedap rasa sesuai dengan selainnya flavis tambahkan lagi kunyit sebanyak setengah sendok teh nah setelah ini siapkan air asam ini air asamnya itu aku hasilkan dari 1 sendok makan asam kemudian dicampur dengan 100 ml air sekarang kita akan rebus sampai nanti mendidih sambil menunggu mendidih kita siapkan bahan lainnya ya disini aku siapkan bawang merah sebanyak 10 siung kita akan potong tipis-tipis aja kali ini gak ada yang diulek cukup dipotong-potong aja kemudian setelah bawang merah dipotong-potong tambahkan lagi bawang putih untuk bawang putihnya cukup 4 siung aja bawang putihnya juga kita potong-potong juga kalau semua sudah selesai dipotong sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis jadi kenapa ini bawang merah dan bawang putihnya ditumis supaya nanti lebih wangi gitu kita akan aduk-aduk-aduk-aduk tumis sampai benar-benar berbau harum disini aku untuk menumis bawang dan berambangnya disini aku menggunakan wajannya dari rafel ya dan juga sepatu silikonnya dari rafel dan juga tadi untuk merebusnya pancinya juga aku pakai dari rafel kalau misalnya bawangnya sudah harum banget kita angkat dulu ya kita tengok air yang tadi sudah kita rebus ini sudah mendidih sekarang kita buka dan kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita potong-potong kalau ikannya sudah masuk sekarang saatnya masukkan bawang dan juga berambangnya tadi sudah kita gongsong nah setelah ini kita akan masak lagi masaknya gak usah lama-lama lagi Flavis cukup 15 menit aja biarkan mendidih kemudian kita diamkan dan kita akan masak kurang lebih selama 15 menit karena ikan itu cepat banget matang kok nah ini ikannya sudah matang Flavis ini rasanya seger banget apalagi kalau di ma'am pakai nasi anget juga pas lagi siang-siang ataupun untuk makan malam juga seger banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencobanya jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati